Kalau ada yang terima curhat nenek, nenek senang. Iya, iya nggak apa-apa. Nenek cerita aja. Curhat aja. Nenek mau curhat apa? Mau cerita apa? Aswer, kita ikutin yuk. Respect berikut ini. Terima kasih telah menonton. 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 Nenek, kakak Nenek di rumah kulih gosok. Oh, Nenek juga kulih gosok? Kakak Nenek. Nenek kan Nenek berdua. Tinggal di rumah kosong orang itu. Nah, terus kulih gosok, Nenek dagang. Oh, jadi tinggal masih bareng ya? Kakak Nenek, Nenek sama ada anak Nenek satu. Nah, tetap anak Nenek yang laki-laki satu tuh. Ya, dia ngejek sekarang beli motor cicilan. Nah, pulang kontrol kita berdua. Tadi berangkat lagi. Masih bujang sih. Sekarang Nek, ada harapan nggak Nek buat pemerintah? Maksudnya supaya bisa... Yang mau disampaikan dari Nenek? Ya, Nenek begitulah. Sebetulnya Nenek itu ya... Kita itu nggak boleh begini ya. Tapi mau dapat, memang nggak ada Nenek begitu. Kalau ada yang mau berhati buat Nenek. Nenek buat modal gitu ya. Nenek memang usaha apa Nek? Ya, ini aja dagang Nenek gitu kan. Kalau seandainya Nenek di rumah, Nenek dulu Nenek kan jahit. Waktu muda. Iya. Sekarang jahitan permak ya Nenek terima. Oh Nenek bisa jahit ya? Iya. Dari dulu Nenek di garmen waktu muda. Iya. Nah, sekarang kan jahitan itu nggak ada lagi. Ya, terpaksa Nenek dengan begini. Dulu ngejahit ikut sama orang atau gimana? Nenek. Waktu dulu garmen. Oh garmen. Iya. Terus abis itu kan udah nggak ada. Tapi di rumah nggak ada mesin jahit? Ada. Oh ada. Satu. Buat permakan-permakan orang kadang-kadang. Tapi sekarang nggak begitu juga sih. Yang permakan keliling kan banyak. Jadi Nenek rutinnya sekarang dagang ini. Kalau tukang guenya bikin Nenek terus dagang. Mau hujan kek, mau panas kek. Ngomong-ngomong Nenek buat Nenek langsung makan. Kemudahan kalau dikasih sehat ya Nek ya. Dan dengan ini bisa banyak yang ngeliat dagangan Nenek bisa laris. Ya siapa tahu nanti ada orang yang tergerak hatinya bisa kasih Nenek modal. Insya Allah kalau rejeki ya Nek. Sekarang Nenek keinginan Nenek apa lagi Nek? Nggak inginan Nenek. Apa tuh? Keinginan Nenek sekarang yang pengen Nenek. Nenek pengen rumah yang nggak ngontrak aja gitu. Nggak, nggak tinggal. Itu tuh kalau bahaya deh. Nenek kalau rubuh tuh ikan masih mucan nih. Kemarin jatuh-jatuhan kelakuan. Lalu kita pindah kesini. Buat coba banget. Kita kemana ya? Sekarang berarti Nenek nempatin rumah kosong yang ngontrak-ngontrak juga ya? Berapa sebulannya Nenek? Nggak ngontrak Nenek. Oh nggak ngontrak? Ya. Pengen punya rumah sendiri gitu ya? Ya walaupun sekamal kecil kek gitu. Ya. Ya. Kalau itu rubuh nanti Nenek kan takutnya dilambah. Tapi gimana? Kalau hujan ya kita duduk aja udah sama bocor semua. Hai, I swear. Jangan lupa dilihat kabar mandi hari ini. Halo, welcome back to my channel. Amanda Sanggita Wey. Balik lagi ke kabar mandi. Kabar berita mandi hari ini tanggal 21 Maret 2021. Detik.com Tanpa meringis, tes Corona salifat tinggal meludah. Harga 400 ribuan. Kita lihat beritanya. Tes Corona di Indonesia bertambah satu lagi. Kali ini melalui salifat atau ludah. Tes dengan metode itu dikembangkan PT Kalbe Pharma TBK dengan nama Inolem. Direktur PT Inolep Sain Internasional atau Kalgen Inolep Henry Soekardi mengatakan tarif tes Corona salifat itu seharga 488 ribu rupiah. Namun ada harga khusus sampai tanggal 31 Maret 2021, di mana masyarakat hanya perlu membayar 400 ribu rupiah. Dalam kesempatan yang sama, Direktur PT Kalbe Pharma TBK Sye Johan mengatakan tes Corona salifat ini mirip dengan tes RT-PCR. Namun penggunaannya disebut lebih nyaman karena pengambilan sampel bisa dilakukan sendiri hanya dengan meludah di tabung steril yang sudah disiapkan. Seberapa besar sensitivitasnya dan apakah dijadikan syarat bepergian? Oke, sekian. Kamar mandi tanggal 21 Maret 2021. Taksikan terus channel Amanda Segita W. Jangan lupa di subscribe, share, dan like. Terima kasih.